Hai assalamualaikum ya ya sahabat gue salam jumpa dengan kita ya guys via kabarnya sampai semoga baik-baik saja guys ya ini ada pasifik putih guys tadi itu subscriber kutuh datang dari jauh-jauh tuh fitting manual bisa banget ya jadi bapak tadi itu beli sepeda baru ya belum kesentuh tanganku dah dia iseng-iseng kemain kemarin makasih banyak Om udah nyampe Om ini ini kita ada primum juga nih tadi kan primum pro tuh yang lagi pada diskon ini primum yang limited edition ya beda komponennya yang tuh 105 kalau ini Utegra groupset nih guys jadi sepeda primum ini punya Om kita nih orang cinere guys ya pensiunan kemarin dia mbolang ke Bali 2000 km guys udah muter-muter Bali dia memutar-muter Jakarta guys ya biasa transit dulu dah sama kita ya jadi orang yang istirahat sepedanya masuk bengkel seh jadi grisnya ini pada cair ya hub depan udah kita buka tadi belakang juga sama kan bottom bracket ya guys jadi namanya juga perputaran terus lama-lama kan kena panas gemuknya itu jadi air akhirnya bercampur dengan debu-debu jalanan jadi indut tuh jadi lumpur guys kalau lama-lama-lama-lama bisa rontok di jalan travel ada masalah jalan repot ya ini namanya tindakan yang bagus habis 2000 kilo tuh keluar airnya habis 2000 kilo mampir dulu sama kita nanti mau ngelanjutin lagi ya mau di kilo-kiloin lagi sama kilo-kiloin oh iya sahabat sudah pada subscribe belum ya sudah makasih banyak ya percaya sama kita ya bareng-bareng ayo kita maju barengnya yang belum ya segeralah bantu-bantu kita supaya kita terus semangat nge-upload video terus menyampaikan kabar tentang dunia persepedaan sama kalian semua yang ada di mana semuanya ya saya menyapa yang ada di Indonesia ya dari Sabang sampai Merauke ya semoga saya men sukses selalu ya yang ada di mana tuh luar negeri ya pakai inilah apa terjemahan ya nih bahasanya bahasa Indonesia campur-campur Jawa ya ini kan gunanya video-video gini kan tutorial supaya sampai yang jauh-jauh dari bengkel ya sepeda ada masalah kan bisa ngerti sendiri sehingga enggaknya kan kita udah wayahnya berbagi ya berbagi itu indah ya ya berbagi itu bukan hanya rupiah saja termasuk ilmu juga ya di kan ilmu bongkar sepeda ya kita copot-copotin nih berhubung ngejar waktu jadi sore ini mau langsung jalan jadi beringnya kan masih bagus cuma kotor doang jadi nggak usah kita buka dari rumah beringnya jadi band kita juga waktunya juga harus tepat ya jadi sampai eh selesai langsung Bapak itu datang langsung goes serius jadi nanti datangnya Bapak itu nggak pakai itu nggak pakai kendaraan itu langsung goesnya kita pakai gemuk bagus ya jadi gemuk ini karena harganya lumayan nanti bisa dibawa pulang lagi nanti besok waktu kalau udah ribuan kilo lagi servis lagi isi lagi manfaatnya banyak jadi sepedanya itu ringan di goes itu nggak males loncernya eh ngopi saya udah padang ngopi belum ya subscribe tuh guys ini saya mah ada di tiktok juga ya tiktoknya Ekobex juga ada di waktu itu ada di snack juga ada di Facebook juga jadi mana-mana namanya kayak gini harus disebarkan karena karena kebaikan kan jadi tutorial jadi disebarkan jadi nggak ada diumpet-umpetin yang ngapain ilmu diumpetin ini bu ilmu ringan ya ilmu bertahan hidup namanya bisa banget ya eh kadang-kadang kan mungkin sampean yo yo maaf banget ya profesinya apapun itu ya pendidikan apapun itu kemudian kok mengalami goyah saat kehidupan itu kok nyari mak isah susah gimana coba dah bengkel sepeda ya sampai baca dulu lingkungannya ya ya nanti kalau perusahaan berhasil Alhamdulillah kan ya ya pertama nambal-nambal Bansi yuk mengganti tali rem yang ya anak-anak biasa gitu terpedor yang di lama-lama karena jadi badi meningkat belanjanya di online Lazada bisa banget ini solusi ya bersampaiannya mungkin kerjanya freelance ya campuran sama rumahnya kok itu banyak komunitas sepeda ataupun anak-anak main sepeda sama bikin aja bengkel sepeda ringan disitu belanjanya online aja jadi nunggu dua tiga hari jadi gitu kan lumayan buat tambah-tambah buat beli garam sama cabai eh cabai mahal sekarang harga cabai usah harga bahan luar bisa banget ini kita cobot jadi ini total ya total jadi total itu ya karena yang pakai itu pembalap jadi dia udah merasa nyaman naik sepeda ngerti jadi kadang-kadang gini guys jadi maaf ya jadi kadang-kadang kalau kita pemula naik goe sepeda pemula ya Shimano Tour naik belum masih enggak belum enggak enggak apa-apa terus naik lagi Shimano kalau di MTB ya Altus Asera masih masih nyaman perasaan tapi lama-lama meningkatnya waktu Sampan makin ngerti kenyamanan yo waduh kok begini Sampan harus naik ke diurit dan seperti ini di roadback juga gitu pertama komponennya apa itu Halo Shimano ya Klaris ternyata 8 speed Sora 9 speed ya kemudian eh 105 Tiagra Utegra dan lain-lain sebagainya enggak 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 ada finishnya ya nyari kenyamanan namanya nyari kenyamanan kenyamanan itu letaknya di mana di tubuh di tubuh di badan jadi kemanyi kenyamanan itu rasanya dirasa sedangkan rasa itu nggak bisa diukur Ayo siapa yang bisa mengukur rasa Ayo apalagi rasa nyaman enggak ada kan betul kan Iya jadi ketika sepeda dinaikin nyaman itu bagaimana itu yang merasakan sendiri jadi tangan nggak pegel ya tak bokong enggak sakit apalagi itu pinggang enggak 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 pegel ya terus apalagi itu di gua situ enggak berat itu dikuas itu kayak melayang gitu sama harus merasakan itu juga walaupun bukan atlet ya tapi seenggaknya kita kenyamanan ketika berkendara Oh gaya banget ini contoh-contohnya gini habnya harus bering bagus-bagus gini tapi kalau hab-hab bagus itu harus perawatannya harus tinggi ya maksudnya harus sering service nggak boleh geradakan kayak hapelor ya ini rumah jangkriknya ini guys pakai magnet ya teknologi banget ini jadi dia pelatuknya itu enggak pakai perka enggak pakai per kalau perkan yang apa recet itu terus ada lagi yang pakai pelatuk ini pelatuk juga cuma dia pakai magnet jadi ada rumahnya langsung maka kalau enggak kalau keadaan kering dia bunyinya kasar banget kurang gitu ini kita kasih grace agak banyak supaya agak-agak sunyi dah lebih suka sunyi ya yaudah kita bikin sunyi aja nggak ada bunyinya hampir tapi kan namanya sepeda buat kerja keras ya kebagusan banyak grace-nya gini jadi nggak aus ya kalau kalau bunyinya keras itu dia kemakan ke apa besi sama besi beradu gitu kan gimana sih panas kan udah panas itu lama-lama kan korosi jadi kalau ada gemuknya itu ibarat mesin motor atau mobil itu ada olinya gitu loh ini kita gemukin lagi ini kalau di konten yang bener ya konten yang bener-bener pro enggak dikejar waktu harusnya lama banget ini di apa berengnya direndam dulu di alkohol blablabla 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 ya itu ada kameramennya ada ini ada itu ya kalau kita kan posisinya di pasar sudah menghasilkan karya begini udah udah alhamdulillah bukan alhamdulillah lagi alhamdulillah banget bener temenan aku nggak ngapusin pokoknya luar biasa dengan keterbatasan keterbatasan yang dimiliki bisa berbagi kepada sampean ya tah ini konten ini bukan berarti oh kita youtuber nyari dolar ya di samping itu juga kita nggak munafik tapi harus kita harus berbagi semuanya jadi wayai berbagi berbagi oppo mas ilmu pengetahuan sekolah itu nggak enak studinya nggak ada nggak ada ijazahnya ya tak enggak ada program-program yang bener-bener ya dengan adanya YouTube ini alhamdulillah saya juga suka belajar juga dari luar negeri kadang-kadang kita lihat ya kita sama kan teknologi kan berjalan terus teknologi berjalan terus ya tah sampean dulu megangnya kenapa Nokia 3310 sekarang Android Android terapnya udah banyak-banyak ya dah dulu cuma satu giga sekarang udah berapa orangnya yang harus upgrade ini bisa banget ini guys Oh iya makasih ya sudah ngikutin sepanjang ini videonya nih udah masuk ke sembilan menit ya nih kita apa itu tadi ya jadi toko ini kalau nggak weekend ya itu tanggal merah itu masih sepi jadi kesempatan sama untuk pada service ngopi ngopi sih jadi kalau keadaan rame kita gelagapan gelagapan ya oh bingung apa yang harus dikerjain dulu ya tah tuh button bracketnya parah guys jadi ini bukti ya jadi bukan konten kemudian apa tuh ada trik atau apapun itu enggak ada nih betul-betul real nyata ya jadi enggak ada peteks tulisan juga gaono pokoknya ngomong aja ya tuh nyata jadi ya cuma di edit-edit sedikit supaya lebih cepet aja gerakannya tek 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 gitu kalau terlalu lama kan saman bosannya cepetin aja saman bosan kadang-kadang diskip kok iya porah iya mestinya gitu kan ini sepeda karbon jadi saman jangan jangan khawatir dengan sepeda karbon patah blablabla tuh enggak sekarang udah teknologi udah tinggi banget kecuali kecelakaan ya amet amet cebang bayi ya atau benturan keras ya jadi karbon sekarang udah karbonnya udah karbon nanocarbon nah tipe apa kurang tahu pokoknya dia itu campurannya udah bagus banget campur semen aleh ditiup dia jadi enggak rawan jadi kita tadi mau pakai Shimano nih jadi dari piringnya kan udah kena itu daripada dikasih kristegi kan nanti malah bermasalah kita Shimano agak susah nyopotnya kita ganti pakai semit aja nih semit ini dari pasipik kemponenya kita bisa keluarin piringnya lebih gampang kalau Shimano agak sulit tadi kita nyari yang gampang-gampang aja biar cepet selesai ya mau diguas lagi ya ini musim hujan ini jadi lebih ini kalau bisa bertahan ini Alhamdulillah nanti mungkin berapa bulan lagi service lagi nih sepeda nih Om ini sepedanya banyak di dimanapun ada event dia ikut ini Om ini usianya udah berapa ya 63 tahun kalau enggak salah eh orang-orang Jakarta gini guys 63 tahun masih main sepeda kalau ya maaf kalau di daerah ngerokok di pojoan ya toh pakai sarung terus apa lagi kesawa balik nengkerokok lagi mau ngomong putu ya di kejak di Jakarta beda-beda ada yang main sepeda ada yang golem mungkin ada yang ini dan lain-lain ya kebiasaan orang daerah dengan orang kota beda tapi ya tetap sama-sama baiklah tentunya gitu Oh jolali ibadah ngomong terus aku tadi apapun sampai profisinya tetap sholat sholat ini bukan berarti kalau muslim sholat ya kalau kristiani ya kemana kayak agama lain kemana pokoknya harus tahu adanya Tuhan gitu kan bisa banget ngomongnya campur-campur ini sudah kita pasang tadi cranksetnya yang kirinya juga kita pasang ini buat info buat sampaian kalau habis bongkari ini kirinya ini dipastikan ya jangan sampai lali ya gunanya video itu gitu saya itu kadang-kadang ngecek ulang tapi apa yang belum dikencengin ya jadi saya harus inget saya oh kadang-kadang kirinya lupa ya harus tepat ya nanti kalau kirinya lupa dikencengin gimana ketika ngoes copot ya lah orangnya jatuh waduh kita kena-kena tempuhan ya kemudian kita pasang roda depan ini alhamdulillah kalau di YouTube itu durasi panjang bisa 15 menit ya 20 menit 1 jam bisa kalau di platform lain kadang-kadang cuma 3 menit ya yuk kalau video gini durasi panjang gimana uploadnya yuk angel yuk nanti kita edit ulang nih jadi 10 menit ini masukin ke tiktok kali bisa nanti sayang-sayang nih video kayak gini nih buat info buat sampaikan semua nih Hai jadi apa tuh goes itu guys jadi nggak usah pak maksudnya kalau misalnya kawan kita diajak kok rada kendur atau klub kita kita berangkat dari diri sendiri kita mau sehat apa mau sakit ya dah jangan sakit dulu baru olahraga kebola kebalik ya jadi olahraga mencegah sakit tapi ada ada porsinya ya jangan jangan over juga ya semampunya kita kan kita punya ini punya indikator badan kita jadi sekirah-kirah saya luarraga hari ini setengah jam berapa kilo gitu kan sekarang jaman canggih sama download aja tuh aplikasi buat kesehatan ada ukurannya nah ini kita ini saat-saat gini agak sedikit repot apa aku jadi harus tepat ini nanti jangan sampai cross copot buat rantai nya nanti kita ketempuhan ini pastikan kita pacu dulu walaupun nggak ada ya nggak ada kendara apa nggak ada jokinya ini guys nih saat-saat yang kadang-kadang nih bahaya kalau nggak biasa jadi di gigi topnya bawah nih belum hidup berarti itu huruf H ya huruf H itu biasa di atas kalau dia nggak mau turun saman kendorin dikit jangan salah ya yang huruf L yang tolo untuk atas untuk ringan itu dipastikan juga kalau kekendoran saman tuh si jari si rantai itu si jen itu rantai itu masuk ke jari-jari kan anggel kalau kayak gitu di jalan nggak bisa goes sana sini sana sini kalau di tengah hutan gimana ya orang ini sepeda buat belusukan jauh-jauh mainnya ini sebetulnya sepeda-sepeda berat begini itu kerja berat begini tuh harusnya banyak tas-tasnya ini tapi ini polosan saja nih kayak aku nih kalau naik sepeda aku polosan jadi nggak bawa beban terlalu banyak ya jadi dipastikan banget ini ya jadi jangan sampai cross ya jangan sampai copot ya jadi baut-bautnya itu harus tepat akurat tapi baut-baut gini guys jadi karena pemakaian lama dia kan goyang getaran dadak-dadak-dadak gitu ya otomatisnya kendur sendiri dengan otomatisnya makanya kadang-kadang bisa berubah jadi jangan disalahkan ini mekaniknya ya sama mekanik juga manusia tapi faktor yang lain juga harus ada bukannya kita nyari alasan ya tadi mungkin juga waktu loading waktu di di paking itu dia kebentur jadi si RD ini agak bengkok jadi ketika pemakaian lagi dioper gitu tiba-tiba kok masuk ke jari-jari itu buat jadi jadi kalau misalnya sama loading gitu mau langsung ke medan-medan maksudnya area gitu sebelum di goes dipastikan dulu gigi giginya jangan sampai ketika di jalan ada masalah jadi walaupun satu tim itu satu satu dua orang yang agak sedikit ngerti aja maksudnya bukan mekanik nggak apa-apa yang penting ngerti jadi bisa bisa ngetes sama bau kunci jadi nanti aman sama bisa berkendara terus bersepeda terus oke ya sebat goes saya udah terlalu banyak ngomong mungkin ya makasih banyak ya semoga sampai sehat selalu bahagia selalu ya karirnya meningkat selalu ya yang sudah bekerja ya yang masih pelajar semoga sukses selalu ya itu suruh subscribe dulu tuh yang kerja serabutan nikmatin hidup ya yang kulih jalanan nikmatin hidup saja ya orang kaya belum tentu bahagia ingat omongan saya nih orang kaya belum tentu bahagia ya orang susah pasti susah sesusah susahnya masih bisa ketawa yata ayo ketawa bareng-bareng yow Alhamdulillah Assalamualaikum selamat menikmati 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 selamat menikmati